Oke di sebelah kali ini saya akan bahas dan cerah lagi pinjaman online tenor 12 bulan Pinjau legal bunga rendah resmi musika 2022 Seperti yang saya tunjukkan di awal video bukti pencairannya Namun yang paling terpenting disini saya akan mereview lengkap ya seputar ringkian pinjaman yang ditawarkan oleh aplikasi ini Dan teman-teman bisa beri penilaian sendiri Apakah aplikasi ini pantas masuk ke daftaran aplikasi pinjaman online bunga rendah tenor panjang Oke disini untuk jumlah pencairan yang dicairkan oleh aplikasi ini Pinjaman 1.100.000 ya Jumlah yang dicairkan hanya 968.000 dikurangi bunga 262.600 dengan tenor 60 hari Disini yang bikin kaget ya teman-teman tanggal pinjamanan tanggal 19 bulan 9 Dan jumlah yang dicairkan untuk jumlah pembayaran maksudnya itu tanggal 3 bulan 10 Jadi kurang lebihnya sekitar 13 harian saja ya Dan jumlah yang harus dibayarkan yaitu 1.227.000 Untuk cicilan pertama Cicilan selanjutnya yaitu 81.840 27.280 dan 27.280 Untuk cicilan yang keempat Jadi menurut teman-teman bagaimana Apakah ini masuk melayak masuk ke pinjaman online bunga rendah Untuk pinjaman cicilan pertama aja langsung 1.227.000 Dengan tenor 13 hari Silahkan kalian beli penilaian sendiri Oke kita lanjut ya Dan disini untuk aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini Yaitu aplikasi pinjaman online Yang masih ada di Google Play Store dan sudah resmi diawasi oleh UJK Namun yang paling penting Saya akan memberikan trik bagaimana pengajuan teman-teman bisa di ACC Yang pertama saya tidak akan punya rawatan di aplikasi pinjaman online UJK Yang kedua posisi HP kalian saat pengajuan sesuai dengan alamat di KTP Menggunakan data asli Semua nomor dan email harus aktif Nomor HP tidak boleh sama satu dengan yang lain Padahal tetap rekena penghasilan dan tonton video ini sampai selesai Karena saya akan mereview cara proses pengajuannya dari awal hingga akhir Dan nama aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini Yaitu aplikasi pinjaman uang online singa Dari PT Abadi, Sejahtera, Finan, Sinduk Aplikasi ini sudah didolong lebih dari 1 juta pengguna dengan rating bintang 4,4 dengan 148 ribu ulasan Dengan rating bintang 5 paling tinggi Dan disini saya akan memberikan review seputar aplikasi ini Sebelum saya review cara proses pengajuannya Aplikasi ini merawakan produk pinjaman dari 1 juta hingga 8 juta rupiah Untuk pinjaman personal ya teman-teman Namun disini untuk pinjaman UKM SMP ini ya Mulai dari 1 juta hingga 30 juta Dengan resi pinjaman hingga 1 tahun Dengan maksimum PR yaitu 15% per tahun Dan disini untuk persyaratan dalam proses pengajuan aplikasi ini Minimal usia kalian 20 tahun menjadi warga negara Indonesia Memiliki KTP kemudian melengkapi data Dan nanti teman-teman tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan di dalam aplikasi ini Aplikasi ini dirilis sejak tahun 2019 Disini saya akan mereview cara proses pengajuan di dalam aplikasi ini Dari awal pengajuan hingga setelah pengajuan Berikut cara proses melakukan pinjaman di dalam aplikasi Pinjaman online tenor 12 bulan Pinjaman legal bunga rendah S5JK 2022 Pinjaman online singa Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi singa Pinjaman uang online Disini untuk di belanda aplikasinya Ini prosesnya saya sudah melakukan registrasi di dalam aplikasi ini Ya teman-teman maksudnya sudah login Dan disini untuk pinjaman pertama Kalian di belanda aplikasinya ditawarkan pinjaman Sebesar 4 juta Dan kemudian langsung teman-teman Langsung klik dapatkan sekarang Dan nanti kalian akan diarahkan Ke beberapa data informasi yang harus kalian isi Oke Disini untuk langkah pertama Kalian akan diminta untuk melakukan proses verifikasi foto KTP Seperti ini ya teman-teman Silahkan kalian untuk melakukan proses foto KTP yang jelas Tidak boleh blur dan tidak boleh buram ya Oke di informasi ini ya Saya anggap aja skip ya Anggap aja sudah selesai ya Oke Dan selanjutnya setelah kalian melakukan proses foto KTP Akan diarahkan ke informasi data diri Seperti ini Sorry saya skip ya Dan disini setelah kalian melakukan proses foto KTP Maka nick akan tampil disini ya teman-teman Kemudian kalian akan diminta untuk mengisi data informasi diri ya Disini seperti nama Kemudian tanggal lahir Oke Seperti ini ya teman-teman Kemudian tanggal lahir Oke sorry sebentar Saya isi dulu Untuk ini Ini tunggu tanggal lahirnya disini Aplikasinya kebalik Jadi mengisinya dari belakang ini ya teman-teman Oke Sambil saya isi Kemudian disini jenis kelamin Kemudian provinsi Silahkan mengisi sesuai dengan data di KTP kalian ya Daerah Jawa Jawa-Jawa Timur Ini ya teman-teman Jawa Timur Kemudian kota ya Surabaya Kemudian kecamatan Di Wonokromo Biasanya paling bawah Oke nih Kemudian kelurahan ya teman-teman Kemudian disini untuk alamat anda Ini nama gang Atau nama jalan ya Jalan Wah sorry Jalan Monokromo Anggap aja seperti ini ya teman-teman Jawa-Jawa Timur Dan disini ada nomor WhatsApp Yang diminta Jadi untuk nomor WhatsApp Harus bener-bener aktif Dan memang bener Sudah nomornya ya Kemudian yang selanjutnya Disini email Terus pinjol Update ya Teman-teman seperti ini Anggap aja Ini emailnya ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya Informasi rumah ya Seperti ini Informasi rumah Disini maksudnya Status kepemilikan rumah kalian Yaitu milik sendiri Orang tua Kemudian juga Rumah sewa ataupun rumah kos Oke disini rumah sendiri Kemudian status pendidikan ya Satu pendidikan itu SD Kemudian Sorry ya Kemudian pernikahan ya Menikah aja atau cerai Oke seperti ini contohnya Kemudian tanggungan ya Tanggungan disini berapa anak Atau kalau Sendiri teman-teman bilang aja sendiri Seperti ini ya Oke Kalau sudah selesai semuanya Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu Untuk data kalian Perusahaan ya Apakah datanya sudah benar Apa belum Kalau sudah benar Langsung kalian klik langkah berikutnya Dan nanti kalian akan Diarahkan ke informasi data selanjutnya Seperti ini Ya teman-teman Di data selanjutnya Yaitu Data informasi perusahaan ya Oke disini Nama perusahaan Fabrik Besi ya Fabrik tahulah Seperti ini ya Fabrik tahu Kemudian Telepon perusahaan Dan semua nomor yang kalian masukkan Biasanya akan dihubungi Oleh pihak aplikasi Apakah nomornya aktif Atau tidak Biasanya Cuma di miss call Mobile system Seperti itu Kemudian alamat Saya sesuaikan dengan alamat di KTP Untuk alamat usaha ya Wonokromo Oke seperti ini Kemudian kelurahan Juga wonokromo Oke Alamat perusahaan Jalan wonokromo Lebah ya Pendapatan per bulan ya Teman-teman Disini kalian bisa memilih Antara 6 atau berapa Biasanya saya ngisi Antara 6 juta ke atas Kemudian lama bekerja 3 tahun Kemudian jenis pekerjaan Nah disini Ada bagaian negeri Bagaian sasta Wira sasta Oke saya ngisi Disini contohnya Wira sasta Dan disini untuk data pekerjaan Biasanya si fokusnya Di penghasilan ya teman-teman Dan alamat Seperti itu Oke Kalau sudah selesai Silahkan teman-teman cek Lebih dahulu Langsung kalian klik Langkah berikutnya Kalau sudah dirasa Sudah benar Dan selesai Untuk data kalian Dan di langkah berikutnya Kalian akan diarahkan Ke informasi Data kontak darurat Disini ya teman-teman Untuk kontak darurat Saya perjelas Fungsinya itu Untuk proses verifikasi Data kalian Dan yang selanjutnya Nanti jika kalian Tidak membayar Maka nomor ini Akan dihubungi Dan disini Silahkan milih orang-orang Yang terdekat Seperti orang tua Saudara kandung Mumpun pasangan Ya teman-teman Kemudian nomor kontak daruratnya Nah disini Aplikasinya Kalau bisa akses kontak Saya juga heran ini Oke Nah seperti ini Tonton Kalau sudah selesai Disini untuk nomor kontaknya Langsung kalian klik Langkah selanjutnya Dan akan diarahkan Ke informasi Data selanjutnya Oke Langsung klik langkah berikutnya Seperti ini Dan disini ya teman-teman Untuk di langkah terakhir Ayahnya ini Yaitu informasi data bank Nomor rekening Silahkan masukkan Nomor rekening bank Kemudian nama banknya Oke kita pilih Untuk nama bank disini Ada bank mendiri BCA BTN Oke Silahkan teman-teman Cari disini Banyak ya Untuk pilihan banknya Cuman nih disini Gak ada pilihan Untuk e-wallet Ya teman-teman ya Jadi disini Gak bisa Dicairkan melalui OPPO Mau OPPO ya Maksudnya Apapun dana Oke disini banyak Nah disini ada Bank Yudabapi Teman-teman bisa gunakan juga ya Udah bank Jambi Oke Disini banyak banget Bank Nobu ya MNC Bank Bank Banten Bank Andara Oke Bank Amar Indonesia Bank Danamon Bank Kalsel ya Bank Piko Oke disini banyak Pilihan banknya Cuman masih belum support Dengan e-wallet Maupun dana Maupun OVO ya teman-teman Sebenernya sih Untuk bank Dana maupun OVO Kalian bisa memilih Bank Pamata disini Cuman saya Kayaknya gak Gak support ini Oke disini Saya ketatkan Bank BC aja ya Ya teman-teman ya Oke Seperti ini Bank BC A Kemudian Nomor Rekening Bank ya Nomor ponsel Yang terdaftar di bank Jadi disini harus Masukkan nomor ponsel Yang terdaftar di bank juga Ya teman-teman Oke seperti ini Oke Disini teman-teman Catatan Perlukanan isi Perlukan ketahui ya Isi data akun Rekening Bank Anda Sesuai dengan Buku talungan Setelah pinjaman Anda Setujui dan mendapat pendanaan Maka Dana akan ada Rekening Yang tertera di halaman ini Jadi disini Bisa disimpulkan Kayaknya aplikasi ini Sudah bisa menggunakan Rekening orang lain Tapi kayaknya gak bisa ya teman-teman Sorry ya Karena disini namanya Sudah terdeteksi otomatis Jadi gak bisa menggunakan Rekening orang lain Oke disini Saya anggap selesai Langsung klik langkah berikutnya Seperti ini Dan nanti teman-teman Data sukses disimpan ya Dan kalian akan Diarahkan disini Untuk memilih ya Disini Untuk tujuan pinjamannya Ya Buat kesehatan Liburan dan sebagainya Kemudian disini Untuk periode pinjaman Kalian bisa memilih Ya tenornya Hingga 4 kali periode Ya Seperti itu Oke Jadi disini Kalian bisa mencicil Sebanyak 4 kali periode Sampai jumpa di video selanjutnya